Pemirsa ragam budaya Indonesia menjadikan negeri ini mahsyur di dunia internasional. Salah satunya pulau Alor yang memiliki keindahan pantai dan bawah laut berpadu dengan budaya. Berikut kami hadirkan program spesial 17 Agustus dan ulang tahun RCTI ke-31 menapaki Indonesia bersama Safinas Nahyar, Juru Kamera Ade Suryananda dan Surya Lisantoso dalam surga di garis pantai. Sinar matahari mulai hangat menyapa. Cahayanya mengetuk setiap pintu. Inilah pagi di Pulau Alor. Hari ini saya ajak Anda ke Pulau Pura. Perbincangan mengisi perjalanan saya, sebuah realita kesantunan warga menyambut tamu yang datang. Warga di Pulau Alor sudah terbiasa hidup dengan penuh toleransi, baik antaragama maupun antarwilayah. Pulau Pura merupakan pulau terbesar di antara pulau-pulau kecil yang berada di gugus Pulau Alor. Di sini ada enam desa yang dihuni lebih dari lima ribu orang. Sambutan hangat warga desa Pura Timur begitu terasa. Setelah menyusuri anak tangga, seorang mama siap memberikan kain tenun kepada saya. Musik tradisional mengiringi mama-mama menari lego-lego. Inilah bentuk penghormatan yang tinggi kepada pendana. Nyanyian yang dilantunkan adalah sebagai ucapan selamat datang bagi saya dan yang sudah menjadi bagian keluarga mereka. Keakraban ini membuat saya larut dalam tarian dan irama musik. Ya, menari, menyanyi, dan menanyap. Sudah menjadi kebiasaan warga di Pulau Pura. Jagung merupakan hasil bumi warga yang kemudian diolah untuk kemudian dijual. Sementara itu, hasil anyaman warga di sini adalah bubu atau perangkap ikan. Bahan membuat bubu diambil dari bambu. Menangkap ikan menggunakan bubu dibutuhkan stamina yang prima. Bubu diletakkan di dasar laut. Nelayan di Pulau Pura memiliki kemampuan menyelam hingga 10 meter tanpa tabung oksigen. Alat bantu yang digunakan pun hanya kacamata dari bambu. Menangkap ikan dengan bubu tidak dilakukan sembarangan. Ada daerah-daerah dasar laut khusus yang boleh diletakkan bubu. Ini bertujuan agar penempatan bubu di dasar laut tidak merusak terumbu karang. Tidak hanya terkesima dengan cara menangkap ikan. Alam bawah laut Pulau Pura benar-benar memanjakan mata. Masyarakat di Pulau Pura menggunakan bubu yang terbuat dari bambu. Berbeda dengan bubu di wilayah lainnya yang menggunakan besi. Sehingga bubu di Pulau Pura aman untuk lingkungan. Warna-warni ikan dan terumbu karang berpadu. Alor menjadi lokasi impian penyelam dan petualang berbagai negara. Perairan sekitar Alor sendiri memiliki lebih dari 60 titik penyelaman. 20 di antaranya berkelas dunia. Alor memiliki keindahan bawah laut berkelas dunia. Tangkapan kini sudah di tangan. Siap untuk dijual di pasar tradisional esok hari. Pasar Alor Kecil menjadi lokasi pertemuan antara warga pesisir dan warga pegunungan. Di sini nelayan maupun petani menjual hasil laut dan bumi. Jual beli di pasar Alor Kecil ini masih menerapkan sistem barter. Ini adalah hasil tangkapan saya bersama dengan para nelayan di Pulau Pura. Dan sekarang mau barter dengan hasil pegunungan. Penjual bisa menukarkan ikan dengan ubi-ubian, sayur dan jagung. Bahkan barter bisa juga terjadi antara pengrajin anyaman dengan penjual kenari kering. Ikan ini ibu punya apa? Ubi. Ubi. Ikan ini enam ikat ubi ya Bapak? Enam ikat ubi? Boleh? Boleh, oke. Ibu boleh ambil. Makasih ibu. Masih banyak pasar tradisional lainnya yang juga menerapkan barter. Ini mencerminkan masyarakat Alor masih memiliki sifat kebersamaan yang tinggi. Sehingga mau membantu warga lainnya bertukar hasil bumi demi bisa bertahan hidup. Menjelajahi Pulau Alor tidak hanya memanjakan mata karena pesona alamnya. Saya justru belajar memaknai kehidupan dan seisinya. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa alam merupakan penopang kehidupan. Ramah tamah dan senyum yang menghiasi wajah warganya menjadi bukti bahwa mereka bisa hidup bahagia dengan segala kesederhanaan yang ada. Setiap keindahan alam dan budaya di Pulau Alor menyadarkan kita. Begitu megahnya tanah air Indonesia. Kekayaan hasil laut di Pulau Pura Alor tidak membuat warganya besar hati. Melainkan dijaga sepenuh hati agar Alor tetap dicintai. Menerapkan kebiasaan lama membuat Alor tetap kaya akan pesona. Pulau Alor merupakan bukti jatah dari indahnya negeri kita. Kita bangga Indonesia! Terima kasih telah menonton!